Halo kawan-kawan ku semua jumpa lagi dengan swan tutorial channel di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatur ukuran margin dari inci ke cm dan cara menampilkan batas margin di Microsoft Word disini saya menggunakan Microsoft Word 2007 tetapi pada dasarnya prosesnya hampir sama agak pertama kita buka dulu Microsoft Word 2007 Nah sebelum kita mengatur tampilnya akan seperti ini kita masih di pack layout dan pilih margin di sini masih menggunakan inci misalnya satu inci normalnya satu inci seperti ini termasuk di custom margin 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 seperti ini bagian top satu inci left satu inci dan button satu inci right satu inci nah sedangkan kita inginkan itu menggunakan sitimeter caranya adalah kita close dulu yang ini masih di bagian office button office button yaitu pilih bagian war option dan pilih bagian advance seperti ini nah setelah tampilan seperti ini tampilan advance berini kita pilih di bagian ini bagian so mesuruh main in unit kita pilih bagian ini Nah kita ganti dari inci ke cm kita pilih setelah itu kita oke Hai coba kita lihat di bagian margin apakah sudah terganti menggunakan cm ini sudah terganti menggunakan cm kita klik lagi custom margin nah disini sudah terganti menggunakan cm topnya 2,54 cm left 2,54 cm itu margin normalnya ya dia sudah terganti menggunakan cm seperti itu nah bagaimana cara kita menampilkan garis margin dari sebatas-batas kan kanan dan kiri dan bawah jernyata kita masih lagi di menu face button office button itu pilih war option kita pilih bagian advance terus kita geser lagi kebawah kita klik bagian disini show text bondaris kita centang saja setelah itu kita oke nah tampilan akan seperti ini dia sudah ada tanda garis tanda batas seperti ini garis atas dari samping kiri dan garis samping kanan dan garis kebawah ini merupakan batas Hai ukuran margin yang sesuai dengan yang kita atur misalnya kita atur dulu margin misalnya kita atur margin bagian top misalnya empat Hai left 4 butom 3 dan right 3 setelah itu oke nah disini marginnya sudah tergeser dia agak lebih sempit sesuai dengan cm ukuran yang kita atur seperti tadi itu nah inilah batas untuk menentukan margin sehingga dengan adanya garis batas seperti ini kita bisa menentukan margin sesuai dengan ukuran yang kita buat seperti itu tetapi jika kita mencetak atau memprint Hai teks ini ini tidak akan tampil di file atau di kertas yang kita ceketak itu di ini hanya tampilan di komputer kita seperti itu mungkin itu saja tutorial yang saya berikan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan ku semua jangan lupa subscribe terima kasih